selamat menikmati sabun papaya ini kita parut kita parut seperti ini kita gunakan 1 sendok parutan sabun papaya jadi sekali lagi sabun papayanya benda sister bisa menggunakan merek apa saja yang pentingnya sabun papaya untuk ini saya gunakan yang BDL kemudian tambahkan dengan lemon jus lemon untuk ini bunda sister bisa menggunakan jeruk peras atau jeruk nipis kita peraskan sini aduk bahan ini dulu selamat menikmati selamat menikmati kemudian setelah bahannya tercampur rata bunda sister tambahkanlah dengan susu denko jika tidak mempunyai susu denko bunda sister bisa menggunakan susu merek lain tambahkan saja sini denko 1 sendok makan sudah cukup jadi seperti ini saja diaduk-aduk sampai bahannya tercampur rata setelah bahannya tercampur rata akan lihat seperti ini bunda sister jadi pasta seperti ini setelah ini bunda sister bisa langsung menggunakan bahan ini bunda sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan dan memutihkan kulit serta menghilangkan flek-flek hitam dan beka-beka jerawat untuk cara memakainya oleskan aja merata pada kulit yang ingin dicerahkan yang ingin dibersihkan yang ingin dihilangkan flek hitamnya oleskan merata diamkan selama 10-15 menit kemudian cucilah dengan air lakukan perawatan ini 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas flek hitam jadi mudah saja untuk mencerahkan dan memutihkan kulit menghilangkan flek hitam dengan menggunakan sabun papaya susu bubuk dan lemon selamat menikmati 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 Terima kasih.